Intro Di salah satu wilayah yang ngajuk ada kegiatan masyarakat terbilang unik dan menarik untuk ditonton. Tepatnya di desa Ngetos, kecamatan Ngetos, setiap menjelang musim petik buah selalu dilaksanakan ritual khusus. Ritual ini dinamakan warga setempat tradisi Wiwit Polo Gemandul atau tradisi mengulai mematik tanaman yang menggantung. Di antaranya, buah blimbing, durian, rambutan, duku, jeruk, klaimkeng, jambu, yang memang banyak tumbuh subur di wilayah kecamatan Ngetos ini. Tradisi Wiwit Polo Gemandul diowali dengan ritual sedekah bumi atau lazim disebut syukuran atas rezeki yang melimpah dari hasil tanaman buah. Ritual menyajikan berbagai sasaji dan nasi tumpang lengkap dengan lauk pauknya dipimpin seorang tokoh masyarakat. Ritual dilakukan di tengah kebun buah diikuti sejumlah petani dan warga sekitar. Menariknya, sebagian besar yang hadir dalam ritual petik buah harus mengenakan pakaian tradisional ada cewa. Baru setelah usai ritual, seorang pemimpin ritual menuju salah satu pohon buah secara simbolis memetik buah blimbing sebagai tanda bahwa buah sudah siap dipanen. Menurut Sukarmin warga desa Ngetos, ritual tradisi Wiwit Polo Gemandul ini dilakukan setiap tahun sejak zaman dahulu. Para leluhur selalu mengadakan tradisi Wiwit sebelum memulai masa panen buah. Ritual ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atau hasil buah yang melimpah dengan kualitas baik. Acara ini acara tidak tradisi yaitu rupete buah gemandul namanya. Buah gemandul itu termasuk buah-buah rambutan, duren, buah blimbing itu milik saya. Mungkin apa akah ini tiap tahun kalau mau petik buah itu harus seperti itu? Iya semua warga gitu. Apa sudah tradisi? Iya sudah tradisi, cuma sudah tradisi. Tiap awal musim ada kegiatan seperti ini. Berarti sebelum panen ya? Iya sebelum panen gitu. Setelah ritual tradisi Wiwit Polo Gemandul ini, kawasan kampung buah desa Ngetos mulai banyak dikunjungi wisatawan. Kali ini kita sudah ada di kebun blimbing di desa Ngetos, kecamatan-kecamatan Kabupaten Ganju. Di sini barusan kita mengadakan kegiatan ritual yang biasanya masyarakat di perkampungan itu. Acaranya yaitu Wiwit. Wiwit pertama kali mau masyarakat mau petik buah yang ada di Kepolo Gandul yang ada di wilayah sini. Maka dari itu hari ini kita sudah ada acara ritual, baru sekali kita langsung baru boleh petik. Dan ini, buah ini biasanya bisa dipetik atau dijual ke pasar atau buat wisata di kampung buah di Desa Ngetos. Mereka datang baik dari dalam nganjuk sendiri maupun luar daerah. Memang oleh petani sengaja lahan buah mereka dibuka untuk umum, dijadikan wana wisata buah. Mereka bisa memetik langsung dari pohonnya dan dimakan di tempat secara gratis. Baru setelah pengunjung ingin membawa pulang untuk oleh-oleh, mereka baru membayar. Bukan hanya sensasi petik buah sendiri yang dijadikan objek wisata kampung buah Desa Ngetos ini, juga panorama alam yang indah dan udaranya yang sejuk dan bersih. Lokasi berada di lereng Gunung Wilis, banyak ditunggui pepohonan rindang. Di dekat objek kampung buah juga mengalir air sungai yang geret penuh bebatuan besar. Sangat cocok untuk melepas kepenangan sejinak sambil bersuap foto dengan latar belakang panorama lereng Gunung Wilis atau bebatuan sungai. Dari Nganjuk Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan. Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.